Hai sore ini saya mau melakukan test drive Hyundai Kona elektrik ya ini jadi kesempatan pertama saya melakukan test drive mobil listrik ya Bagaimana rasanya kita akan langsung aja ikuti video test drive-nya sesaat lagi ini saya lagi jalan di parkiran jadi mohon maaf kalau agak goyang-goyang ya bisa akan tunggu mobilnya ini masih antri ya Oke masih antri kita duduk dulu sini ya ini kamera sudah siap ini dengan holdernya di belakang ini nanti semisal sudah di dalam mobil saya akan langsung tancapkan ulcer ini di kaca nantinya ya mudah-mudahan video test drive-nya nanti bisa sempurna ya doakan saja semoga test drive-nya bisa berjalan dengan lancar tanpa kurang soal pun Bagaimana test drive-nya ikuti videonya sesaat lagi gini masih nunggu gilirannya satu orang lagi ini habis ini baru saya kita sneak peek dulu ya mobil ini enggak ada suaranya karena mobil listrik jadi senyap sekali ya walaupun ada suara-suara buatan atau artificial noise tapi ya enggak terlalu kedengaran ya apalagi kalau lagi enggak jalani enggak enggak nyala ya ini di dalam lagi ada orang yang test drive-nya coba lihat Pak suaranya ada bangga tadi sih mobilnya sempat lewat tapi suaranya enggak kedengaran sama sekali suara artifisialnya maksudnya ya kurang lebih itu dulu ya tak jeda dulu lah mobilnya lang mau jalan tuh enggak ada suaranya oke mobilnya akan jalan ini mobil unit test drive-nya bakal yang ini akan segera saya naiki untuk test drive-nya oke seperti ini penampakannya warna putih kita langsung aja ke dalam dulu ya kok gitu Oh gimana oke udah siap nyata Oke udah siap ya ini dalamnya ya oke 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 kayak gini ya kita cedah dulu gitu Pak gitu setting dulu kameranya langsung berangkat ya nice drive-nya elektrik Oke nyalainnya langsung ini ya di jaring dulu jaring iya oke nah beda enggak ada suara mesinnya nih langsung nyala langsung jalan itukan langsung jalan kelicht kemana ini langsung keluar dulu lewat kanan ya oke lewat kanan ya kita gini dulu hati-hati sudah diabai ternyata Oke kasih mahal ke kiri ke ini lewat sini depan oke tanan apa kiri-kiri ya pandangannya siang bokep lah ya cuma ini enggak terasa kayak naik sepeda enggak ada suaranya dan biasa naik mobil bensin ada suaranya juga mungkin enggak ada suaranya ini ada suara tv-nya kalau saya ada semoga lancar mulai jalan waw langsung tarikannya gimana nah ini sih ini masih dengan mode normal itu tapi kalau semangat ini mau nyoba ke mode yang sport bisa dicoba ada drive-bodenya drive-bodenya dimana ini dimana dibawah sini oke ya ini oke ya drive-boden normal oke ya ke sport wah langsung respon gila torsinya main banget ini gila ini kayak mobil tenaga besar gitu mobil saya tidak ada yang tenaganya besar ya tapi ini instan banget enak tarikannya langsung ada suaranya juga ya Hai ada suaranya juga ke si jauh ini sih agak nyaman ya terlalu enggak terlalu apa kalau operasi-perasi mainan di depan kiri kalau dibandingkan dengan yang ionic 5 memang untuk suspensi lebih keras dibandingkan yang cuman enggak oke oke langsung ya generasi braking nya ya lumayan bekerja sih jadi lepas gas langsung langsung agak berpelan oke oh ini boleh muter lagi Pak nggak ini totalnya pokoknya 15 menit oke 15 menit ini baru berapa nih videonya sih dikasih 5 menit iya beda banget enggak ada suaranya apa ya Kak suaranya ini kayak mesinnya bener-bener peredamannya peredamannya ya peredamannya saking ada suaranya sampai suara bandnya sampai ke dekat iya agak kurang berani kan agak padat jalanannya soalnya kalau kira-kira generatif braking nya ya enak banget sih jadi mobil biasa kan kalau mobil biasa itu kan apa ya kalau kena gini kan nginjek gas yang langsung loyur iya ini langsung nge-rem sendiri mengurangi kecepatan ini kan dari motor listrik nya ya dari motor listrik iya 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 ini mengatur regeneratif braking nya yang mana ini mengatur gimana ini yang pakai pedal ini oh pedal shift iya langsung ditambah kurangin ini ngurangi itu nambah oke oke ini ya tampilannya itu ya tampilannya bukan angka gitu pakai indikator apa itu bar ya bar 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 ini mentok sampai tiga berarti ya ya oh kan biasanya sampai ini ya lima lima tiga ya rekenal di tracking itu berarti kan nanti bisa ngecas lagi ngecas lagi ini masih macet ya jadi agak merayap gitu ya ya wajarnya jam malam soalnya baru orang pulang kerja gitu tamu terlaki semua bangsa masih bisa ya boleh boleh ya oke pakai sini kan ya belum biasa sih saya iya apalagi kan pakai tombol gitu harus menyesuaikan dulu iya soalnya kan biasa pakai tuas gitu jadi suruh pakai tombol itu kan agak-gak biasa gitu oke jalanan masih rame ya ini ini macet banget ya ini pengalaman perdana lah ya pakai mobil listrik ini belumnya sih belum pernah belum pernah first time iya iya enak juga gimana ya kan walaupun pelan gini kan nggak takut tiba-tiba gitu ya ngegas gitu pelan-pelan gini ya samalah kayak mobil bensin iya pelan-pelan kadang ya torsi instan sih agak kaya sih kalau tiba-tiba ngegas gitu iya iya maka kita nggak terbiasa juga dengan torsi yang segitu iya 395 Nm itu besar apalagi ini kan mesinnya aja kan motor listriknya 36 HP iya sudah besar banget sih buat mobil kecil gini apa ini peringatan apa ini blind spot sih oke ada blind spot iya ketika ada objek yang nggak tampak di spion oke ada peringatan gitu ya kalau misal dibawa macet gini sih pengalaman tuh iya apa baterainya tahan berapa lama gitu itu mungkin berkurang sekitar 20 kg berkurang 20 kg kalau macetnya panjang sih itu kalau nggak panjang sih biasa ini masuk ke kiri aja nggak apa abis langsung kiri aja ngaput langsung ngaput langsung meren sendiri gitu iya iya serasa kayak diremin mobilnya gitu kalau ini ada generasi graphingan 3 iya 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 oh langsung keren enak ya enak ya enak bukan kalau mau dicoba ini cantilatut seatnya oke ini yang atas ini yang menghangatkan yang bawah ini yang dingin ya dingin itu dingin kalau aku yang hangat iya sebenarnya lebih butuh yang pendingin sih pendingin ya di serabaya ya iya cuman kalau ke promo mungkin atau ke gunung-gunung hahaha jarang sih yang punya kain related kainnya malah heater yang dimasukin iya buat ngerjain tahun nggak heater ya hahaha tapi kalau sekarang ini suasana dingin gini ya pakai heater nyaman banget loh oh iya 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 ya punggung langsung kerasa sih ini oke mau nyoba ICO ya sekarang oke boleh ICO ini dia modelnya modelnya nggak bisa kecepatan nggak bisa lebih dari 100 km kerjaan nggak bisa lebih dari 100 km kerjaan iya memang tujuan untuk menghemat baterai oh ini regenerative banking nggak bisa diisap dari kalau ICO ini iya iya ayo terlalu menghati oke 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 makasih sangat baik hehehe oke oke kalau ICO ini cuma regenerative banking level 1 iya kok malah gitu kenapa ya kenapa kok ICO kok malah yang udah sampai 3 kan harusnya kan nggak bisa ngebut kan kalau ICO ini oh nggak bisa ngebut iya nggak dibuat ngebut iya 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 mudah masuk jadi so iya tapi sejati ini potty kalau 3 kan terlalu agak agak slow ya beda sama support tadi kalau pinjau gas ini tidak terlalu jarinya sudah nyentuh gas itu sudah jalan ini tadi agak terlalu sedikit biar tidak terlalu nemput sih pico ini kalau AC ini makan berapa watt sendiri? kalau wattnya tidak ada ini berapa-berapanya tidak ada cuman memang walaupun kita macet pakai AC itu tidak terlalu banyak mempengaruhi jadi tidak tidak pengaruh banyak walaupun AC dimatiin tetap sama saja kurangnya AC dimatiin sama saja tapi modenya di ionic lebih banyak daripada ini sama saja drive modenya sama hampir malah setiap mobil Hyundai tipe-tipe lain sama juga oke jadi ICO normal sama support saja ya ini sudah cukup sini video juga sudah 16 menit ini kita mau jalan macer lagi ini kan lewat jalan yang sama tadi mak ini tempat ngecasnya jadi mana aja kalau boleh tahu nih kalau lokasi yang pastinya ya khusus untuk di Surabaya dulu ya kalau di Surabaya itu di setiap dealer Hyundai pastinya oke itu selalu kita ngecharge disana gratis bisa yang pakai portable bisa ataupun yang yang wall mount charging juga ada tersedia oke wall mount charging kan kecepatan pengisiannya lebih cepat fast ya itu ya? nggak fast sih di medium di medium jadi tengah-tengah oh itu yang 7700 Watt apa? iya itu 7700 Watt bener oh medium itu mas ya? medium mas ya jadi yang pertama di setiap dealer Hyundai tidak ada lalu yang kedua di SPKLU oh iya SPKLU SPKLU yang letaknya di Jalan Dokter Sutomo iya 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 itu ada PLN disitu itu yang fast charging fast charging itu bisa sampai 1-2 jam aja sih oh oke iya oh ada yang ultra fast itu kalau ultra fast untuk saat ini di Surabaya belum ada sih belum ada ultra fast iya dan juga mungkin kalau ultra fast itu itu resikonya nanti ke ini apa namanya usia baterainya iya karena kita masih belum tahu juga ultra fast yang paling kita saranin yang paling tinggi yaitu yang di SPKLU oh dayanya terlalu besar ya mungkin iya bisa jadi seluruhan sih nggak terlalu keras juga agak empuk gitu tapi nggak terlalu empuk banget masih ada kerasa juga ya ini 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 per KW ini 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 iya ini 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 banyak banget yang terkhalisnya ini bahkan seharian energinya sudah tinggal belum di-charge sama sekali hari? belum seharian full ini lumayan harik juga ya aku nanti ini setelah test drive bisa bisa dibantu untuk isi cuisioner oke cuisioner nanti akan ada kitip ya hadiahnya lumayan oke langsung masuk ya oke ini jatai test drive sih oke langsung per oh ada kameranya lupa lihat tadi ya kurang lebih begitu aja sih hadiah test drive hari ini oke kurang lebih begitu aja video test drive hari ini apabila temen-temen kayak video ini silahkan like dan komentar di bawah apabila temen-temen ingin berkomentar mengenai Hyundai Kona electric ini dan jangan lupa subscribe channel Antoni Kota Mapa apabila belum dan akhir kata terima kasih sudah nonton terima kasih terima kasih terima kasih